Intro Pembacaan dari kitab kejadian Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar Dan kejenirungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesalah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memenuhkan hatinya Bersadalah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi Baik manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata maupun binatang burung-burung di udara Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Tetapi Nuh mendapat kasih ke dunia dihadapkan Tuhan Maka bersadalah Tuhan kepadamu Masuklah ke dalam bahtera engkau dan seisi rumahmu Sebab engkau lah yang kulihat benar dihadapanku diantara orang zaman ini Dari segala binatang yang tidak haram Haruslah kau ambil tujuh pasang jantan dan bedinan Juga dari burung-burung di udara tujuh pasang jantan dan bedinan Supaya terpelihara keturunannya di seluruh bumi Sebab tujuh hari lagi Aku akan menerunkan hujan ke atas bumi Empat puluh hari empat puluh malam belakang Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi Segala yang ada yang ku jadikan itu Lalu melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya Setelah tujuh hari Datanglah air bak meliputi bumi Demikianlah sesabda Tuhan Masmur dengan refren Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera Sampaikanlah kepada Tuhan hai penghuni surga Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kebudusan Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera Suara Tuhan terdengar di atas air Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar Suara Tuhan penuh kekuatan Suara Tuhan penuh semarang Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera Allah yang mulia mengguntur Dalam baiknya setiap orang berseru hormat Tuhan bersemayang di atas air bak Tuhan bersemayang sebagai raja Untuk selama-lamanya Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera Baik pengantar Injil Jika seorang mengasihi aku Ia akan mentahati sabdaku Bapak ku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Haleluya 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 Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga Inilah Anjil Yesus Kristus Menurut Santo Markus Dimu yang berdoa Tuhan Pada suatu hari Murid-murid Yesus lupa membawa roti Hanya sebuah roti saja Yang ada pada mereka Dalam dunia Malu Yesus memperingatkan Mereka katanya Berjaga-jaga dan awaslah Terhadap ragi orang farisi Dan ragi katonis Maka mereka berpikir-pikir Dan seorang berkata Kepada yang lain Itu dikatakannya Karena kita tidak mempunyai roti Ketika Yesus tahu Apa yang mereka perbincangkan Ia berkata Mengapa kalian memperbincangkan Soal tidak ada roti Belum juga Kalian memahami dan mengerti Telah degilkah hatimu Kalian mempunyai mata Tidakkah kalian melihat Dan kalian mempunyai telinya Tidakkah kalian mendengar Sudah lupakah kalian Waktu aku memecah-mecahkan Lipa roti Untuk kelima ribu orang itu Berapa baku penuh Potongan-potongan roti Yang kalian kumpulkan Jawab mereka Dua belas baku Dan pada waktu tujuh roti Untuk empat ribu orang itu Berapa baku penuh Potongan-potongan roti Yang kalian kumpulkan Jawab mereka Tujuh baku Lalu kata Yesus Bagaimana hidup kami Saya mengutip Kata-kata Uskub Dalam gadisan Diakon atau imam Saat penyerahan Kitab Injil Berusahalah Supaya apa yang Kamu bacakan Kamu percaya Yang kamu percaya Kau ajarkan Dan yang kau ajarkan Kau melaksanakannya juga Para pastor dan saudara Saudariku yang terkasih Bacaan Injil Yang kita dengarkan Pada kesempatan Di pagi hari ini Mengisahkan Bagaimana Yesus Berjaga-jagalah Dan awaslah Terhadap ragi Orang Farisi Dan ragi Herodes Dalam perikop ini Tidak dijelaskan Apa yang dimaksudkan Dengan ragi Orang Farisi Dan ragi Herodes Tetapi jika kita melihat Dalam teks Paralelnya Marulut Penginsul Matius Bab 16 Ayat 5 Sampai 12 Mengisahkan Tentang Ragi Orang Farisi Dan ragi Orang Saduki Yang dimaksudkan Adalah Pengajaran mereka Mereka mengajarkan Sesuatu yang baik Tetapi Tidak mau Melakukannya Mereka Mengajarkan Mengajarkan Sesuatu yang baik Seperti taat Terhadap Ajaran Atau aturan Aturan Keagamaan Tetapi Mereka Tidak mampu Untuk Melaksanakannya Mereka Mengabaikan Nilai Hidup manusia Dan Mengorbankan Kehidupan Kehidupan Sedangkan Ragi Herodes Adalah Sikap Mementingkan Diri Sendiri Dan Tidak Peduli Atau Mengorbankan Kehidupan Orang Orang Lain Misalnya Seperti Peristiwa Yohanes Pembaptis Timur Pada Pasor dan Saudara Saudariku Yang Terkasih Saudara Atau Bidang Sadar Karena Kita Seperti Ragi Orang Farisi Ragi Orang Saduki Dan Ragi Herodes Dimana Kita Pandai Menguraikan Dan Menjelaskan Ajaran Atau Aturan Keagaman Kepada Orang Lain Tapi Karena Kesebukan Kita Kelalayan Kita Kita Kurang Mampu Untuk Melaksanakannya Atau Kadang Dalam Kehidupan Kita Kita Bersa Untuk Taat Mengajarkan Taat Pada Aturan Aturan Keagaman Tetapi Aturan Itu Hanya Ditumpul Bagi Orang Orang Yang Berbuat Baik Bagi Kita Karena Itu Yesus Memperingatkan Murid-muridnya Juga Merupakan Peringatan Bagi Kita Sebagai Pengikut Pengikutnya Berjaga Jagalah Dan Awaslah Terhadap Perhati Orang Farisi Dan Keraji Perkara Semoga In Yeah Amen Terima kasih.